Intro Hai, berjumpa kembali di video tutorial e-learning Domete School Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara menghilangkan gambar objek yang mengganggu pada sebuah foto di software pengolah gambar Adobe Photoshop Oke, nah teman-teman pasti tentu sepakat ya saat kita ngambil gambar itu kita pengen perfect sekali di gambar itu Nah, ada kalanya saat kita ngambil gambar kita akan menemukan hal-hal yang tidak sengaja ikut terpotret Yang mana hal itu akan sangat mengganggu dan kita biasanya bisa ngambil foto ulang Misalnya kita lagi foto rame-rame, terus ada orang lewat, ya mau gak mau Orang yang lewat itu ikut terfoto Nah, seandainya nih ya saat kita sadarnya itu pas udah gak di tempat yang kita foto tadi Misalnya kita habis jalan-jalan nih kita foto, terus kita gak nge, ternyata pas kita foto itu ternyata ada orang lewat Nah, kita kan gak mungkin datang ke sana lagi kan Nah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara menghilangkan objek yang mengganggu tadi Yang tadi orang lewat tuh contohnya ya Oke, teman-teman bisa langsung siapkan aja gambarnya Tapi untuk kali ini saya sudah menyiapkan satu gambar yaitu gambar pantai Nah, nanti di pantai itu ada satu objek yang menurut saya mengganggu Nanti akan saya hilangkan Oke, bisa langsung kita mulai ya teman-teman Pertama-tama kita buka dulu gambarnya Nah, ini tadi objek pantai yang saya bilang Tunggu beberapa saat Oke, nah sudah muncul ya ini teman-teman Yang saya makut mengganggu itu gini Di sini ada satu objek kayu mungkin ya ini ya Saya akan coba hilangkan caranya sangat sederhana Teman-teman bisa langsung seleksi dulu Terserah bisa menggunakan tool seleksi apapun Tapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan lasso tool Oke Di sini akan saya coba seleksi bagian itu Selanjutnya teman-teman bisa langsung menuju menu edit Pilih yang namanya fill Atau shortcut itu sim plus F5 Di sini kita ada namanya content aware Sorry, content Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung pilih yang content aware Jika sudah silahkan teman-teman tekan oke Nah, bisa teman-teman lihat ya Objeknya sudah menghilang Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga bermanfaat ya Nanti kita akan bertemu kembali di video tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih